Meski event Asian Games 2018 telah berakhir, namun popularitas atlet cabang olahraga bulu tangkis Jonathan Christie atau yang akrab di sapa Jojo, hingga kini belum memudar dan justru semakin meningkat. Bahkan beberapa waktu lalu netizen sempat dibuat heboh dan merasa iri. Ketika melihat atlet yang dikenal karena kemampuan, ketampanan, serta gaya selebrasinya yang unik itu, muncul di akun Instagram Melanie Ricardo. Dalam foto yang diunggah tersebut, Melanie dan Jojo terlihat tanpa canggung berpose bersama. Lalu sebenarnya apa cerita dibalik terciptanya foto tersebut? Ya, penyakit terbarunya sama Jojo, kemarin salah satu produk, puji Tuhan, surprisingly dipilih dan ya akhirnya bisa berkolaborasi dan ternyata orangnya sangat baik. Kan pertama kali ketemu sama Jojo, senang karena takutnya kan kalau cowok ganteng, biasanya kan kadang-kadang suka sombong tuh, cuman kan kita cewek-cewek kalau melihat cowok ganteng, habis so ganteng, males gitu nih, ini udah ganteng, baik, gimana dong? Meleleh kan? Baik-baik menyenangkan dan sangat kooperatif gitu, dan nggak so ganteng. Meski terbilang cukup singkat, namun Melanie mengaku pertemuannya dengan Jojo tetap dirasa cukup berkesan. Lantaran dia sempat bermincang-bincang seputar banyak hal dengan atlet muda berbakat tersebut. Ngobrol pengalaman, terus aku sempat ngajakin ke acara, ada acaraku, terus dia bilang, apa namanya, 3 bulan ke depan tuh full, karena mending lagi di Jepang juga Jojo segala macam gitu. Jadi ya kalau buat aku sih, nggak apa-apa juga, yang penting kan harus tetap, maksudnya gini, Jojo kan atlet, sekarang kan dapat exposure sebagai artis dan segala macam, tetap harus tahu bahwa emang passionnya dia, panggilan dia kan adalah sebagai seorang atlet, jangan sampai terlupakan.